Video ini dipersembahkan oleh Scrabbook Island, pusat kado unik dan kekinian Halo teman-teman, selamat datang kembali di Youtube channel aku Jadi hari ini aku membuat scrabbook, tapi scrabbooknya di atas telanan Nah bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam proses membuat scrabbook ini? Yang pertama, telanan Telanannya ini aku belinya di Shopee, harganya sekitar Rp10.000 Lalu bahan-bahan yang pasti digunakan, cutter, gunting, lem, penggaris Nah ini harus wajib kalian ada Terus kalian juga bisa memakai cat dan kuas, cat akrilik dan kuas Kenapa aku pakai cat akrilik dan kuas? Karena ada telanan yang mau aku cat terlebih dahulu Supaya warnanya itu nggak warna kayu seperti ini Terus bahan lain yang aku gunakan itu adalah hiasan-hiasan gambar-gambar untuk scrabbooknya Dan juga untuk mempercantik telanannya ini Aku pakai pita, daun-daunan, dan juga hiasan bunga Nah gimana aku proses ngebuat telanannya ini? Ikutin aku ya! Nah kita langsung mulai saja yuk! Jadi pertama-tama aku sudah mengecat telanannya ini Dengan warna cat hitam pada seluruh permukaannya Kemudian langsung saja deh aku mulai membuat scrabbooknya Pertama-tama aku tampilkan fotonya terlebih dahulu Terus tinggal aku hias-hias deh sekelilingnya Dalam membuatan scrabbook di dalam telanan ini Aku nggak menggunakan teknik khusus sama sekali Jadi pada intinya aku cuma tampil foto dan hiasan di sekeliling-kelilingnya Nah aku coba-coba saja mana yang kira-kira terlihat bagus Hihi simpel banget kan? Lalu aku juga tambahkan bunga untuk mempercantik scrabbook ini Terus nanti kalau misalnya sudah selesai Aku beri scrabbooknya ini dengan pita di atasnya Supaya nggak terlihat kosong gitu Gimana menurut kalian? Jadi lebih bagus nggak? Taraaa! Udah selesai nih! Gimana menurut kalian? Oh iya! Aku kepikiran kalau misalnya cuma buat satu scrabbook di dalam telanan Rasanya singkat banget videonya Jadi aku mau buat lagi nih Mumpung aku masih punya telanan lainnya Nah kali ini bentuk telanannya itu sedikit berbeda dari yang tadi Bentuknya lingkaran Tapi lebih besar diameternya sekitar 2 cm Yang tadi tuh diameternya 16 cm Yang ini 18 cm Dalam membuat scrabbook di atas telanan ini Aku cuma pakai satu foto Supaya lebih fokus ke satu foto itu Terus aku tinggal hias sekeliling-sekelilingnya Nah caranya juga sama sih Pada intinya aku cuma pasang-pasangkan aja Gambar yang kira-kira tuh pas dengan fotonya Terus kemudian aku juga percantik dengan menggunakan bunga-bunga dan daun-daun Nah sudah hampir jadi nih Gimana kalian lebih suka yang pertama atau lebih suka yang kedua? Tulis di kolom komentar di bawah ya Nah ini dia nih scrabbook di dalam telanan kita sudah jadi Yeay gimana menurut kalian? Bagus gak? Tulis di kolom komentar di bawah ya Kalau kalian buat kayak gini juga Jangan lupa tag aku di instagram Scribebook Island Dan jangan bakal repost semuanya Oh iya kalian juga ada ide apalagi nih? Next video bikin subscribe di dalam apalagi Tulis di kolom komentar juga ya Sekian dulu video dari aku Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax